Itu jadi bahan masukan kita di Panja. Begitu banyaknya hal-hal yang harus ditampung oleh pemerintah. Jadi Menteri Pendidikan harus tahu undang-undang itu bukan untuk kementerian, tapi untuk bangsa Indonesia. Nah, karena bangsa Indonesia harus banyak masukan-masukan, terimalah. Ini sangat penting, karena biar lengkap undang-undang ini. Dan kita sudah tahu memang ada sedikit perdebatan di antara kita. Kita mau mana roadmap-nya, mana sasarannya, itu pun kita dapatkan. Dan kami belum terima, satu pasal pun belum terima, satu huruf pun belum terima. Cuma dapat nguping-nguping dari sana-sini, karena tidak disahkan Komisi 10. Tapi dari kita nguping-nguping ini banyak hal yang harus diperbaiki. Sering saya katakan ulang-ulang, mungkin orang sudah bosan mendengarnya, bikin rumah, bikin jembatan salah bisa diperbaiki. Tapi pendidikan salah yang rusak bangsa ini ke depan. Ini harus disadari oleh yang membuat peraturan. Jadi begitu banyaknya masukan-masukan, ini harus dikerjakan. Nah, apalagi yang kita dapatkan dari hasil telah, pada akhir tadi pun sudah disampaikan oleh Pak Marjuki dan sebagainya, merendahkan martabat dosen dan guru. Ada penurunan degradasi, ini sangat bahaya. Bahayanya bagi mereka, mereka tidak bisa melawan, tapi membuat langkah yang menghancurkan pendidikan. Kita khawatir ada mogok nasional pendidikan. Guru, dosen mogok. Satu hari saja, apalagi sampai satu pekan, bangsa ini akan terhenti kegiatannya karena seluruh sekolah tutup, kampus tutup karena mogok besar. Hanya gara-gara kebijakan seorang menteri yang tidak mau mendengar kiri-kanannya. Jadi jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, bukalah. Saudara menteri, barangkali bisa mendengar rekaman ini, bukalah wacana Anda untuk bisa menerima supaya lengkap undang-undang ini, seperti apa diinginkan bangsa ini ke depan. Banyak sekali hal kita-kita yang harus kita bicarakan. Banyak sekali hal-hal yang kita perbaiki untuk ke depan. Jangan lagi seperti yang kita tahu, semua setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Korbannya adalah pelajar, mahasiswa kita. Dan kita susah meningkatkan kualitas karena banyak sekali peraturan-peraturan. Kita disuruh merdeka, tapi dijejali dengan peraturan. Kampus merdeka tapi rektor juga harus ditentukan oleh sang menteri. Dengan suara 35 persen. Saya katakan di sini, Anda kenal pun tidak dengan calon rektor, tapi Anda kasih suara. Berilah kebebasan kepada kampus, karena mereka yang paling tahu siapa yang paling pantas jadi rektor itu adalah kampusnya. Bukan Anda. Saya jelaskan di sini. Tapi Anda dengan 35 persen itu, Anda merusak tatanan. Yang tidak dipilih orang, itu yang naik. Kalau Anda pilih yang pemerlang suara terbanyak, itu sudah benar. Karena itu mereka tahu. Jadi belum merdeka. Guru besar sebenarnya sudah percayakan kepada senat. Masa tidak percaya dengan senat-senat penggulan tinggi. Mereka sudah teliti. Mereka yang paling tahu siapa yang jadi guru besar. Mereka siapkan itu. Mereka pertahankan. Bisa tanggung jawabkan. Tapi begitu disuruhkan diubahabrik oleh staff. oleh tim yang barangkali pengetahuan masih di bawah dari sang profesor. dikacaukan ini semua sehingga ini kurang. Ini pada terjadi perdebatan sampai ke MK, masalah guru besar. Ini sangat tidak bagus, tidak elok. Mereka itu berilah. Mereka itu jangan-jangan di mulut, tapi tidak dalam praktek. Ini kita terima kasih sekali. Ini banyak sekali bahan-bahan yang kita bisa manfaatkan ke diskusi kita untuk merapikan kembali sistem bidang-bidang. Teman-teman di Balek mau memproporsikan kepada Komisi 10 sehingga kita bisa bahas. Dan saya berharap untuk menerima, memasukkan ini, kementerianlah. Jangan Komisi 10. Kementerian yang mengundang. Sudah beres semua, baru serahkan ke DPR. Sehingga kita bisa mana itu. Jangan kita yang harus berjumpa, berjumpa. Ini kan musimnya kerja kementerian ini. Menundang bapak-bapak ini, ibu-ibu. Bukan kerja kita. Kementerian minta masukan. Sudah baik, sudah dikira-kira. Sudah oke, yuk kita ujukan. Inilah undang-undang untuk negara kita. Bukan undang untuk pemerintah. Ini saja pimpinan. Insya Allah kita akan sama semua. Kita akan bela negara kita, bangsa kita. Agar pemerintah kita berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.